Intro Mike Anseline merupakan seorang penulis horror terkenal Pekerjaan dia yaitu mereview segala macam hotel yang memiliki rumor dalam tanda kutip Anchor Setelah mereview hotel Anchor, Mike akan menuliskan pengalamannya dalam bentuk bacaan Selama Mike berkarir sebagai penulis horror, sebagai reviewer hotel Anchor Dia tidak pernah menemukan hal-hal yang berbau mistis, hal-hal yang berbau setan ataupun iblis Walaupun ada yang bilang hotel tersebut telah memakan banyak korban, memiliki sejarah menyeramkan Mike tidak pernah menemukan satupun hotel yang membuat dia ketakutan untuk menginap disana Mike selalu membawa satu batang rokok setiap kali dia melakukan pekerjaannya Mike tidak merokok, dia membawa rokok hanya sebagai kebiasaan takayulnya Jika sesuatu buruk terjadi, Mike akan menghisap rokok tersebut sebagai memorial terakhirnya Setelah mereview hotel satu malam yang membuat Mike kecewa, dia pikir akan ada sesuatu yang menyeramkan Ternyata tidak Mike pergi ke toko buku untuk menandatangani karya dia yang baru-baru ini populer Berjudul The Haunted Hotels Atau bahasa Indonesianya 10 Hotel Berhantu Jadi isi buku tersebut tentang 10 hotel yang Mike pernah review yang menurut dia paling menyeramkan untuk dikunjungi Mike ditanya oleh salah satu fansnya, hotel paling menakutkan yang dia pernah kunjungi bernama hotel apa Mike menjawab ada satu hotel yang menurut dia cukup menyeramkan Bernama Hotel Bar Herber Sebuah hotel dimana terjadinya pembunuhan seorang wanita bernama Meg Take di malam pernikahannya Mike memberitahu fansnya bahwa dia merupakan penyelidik andal Setiap mereview Hotel Angker dia selalu membawa IMF Meter Alat pengukur medan elektromagnetik yang digunakan untuk mengecek keberadaan roh Dia juga membawa kamera infra merah yang digunakan untuk melihat wujud setan Dan sejauh ini tidak ada yang membuat Mike bahagia Dia tidak pernah melihat satupun bukti bahwa adanya roh-roh halus Jadi bisa dikatakan Mike tidak percaya akan setan ataupun iblis ataupun Tuhan Karena dia tidak pernah melihatnya Setelah menandatangani bukunya, Mike pergi berselancar di pantai Atau sebutannya surfing Ketika sedang surfing dia mengalami kecelakaan sampai pingsan Setelah melakukan surfing, Mike pergi ke kantor pos untuk mengambil surat-suratnya Ada satu surat dari fans yang menarik perhatian Mike Di surat tersebut Mike disuruh untuk menginap di hotel yang bernama Hotel Dolphin Jadi hotel tersebut berada di New York Mike disuruh menginap di satu kamar yang spesifik yaitu kamar dengan nomor 1408 Mike menelepon pihak Hotel Dolphin untuk menginap satu malam di kamar hotel bernomor 1408 Tetapi sayangnya Mike tidak diperbolehkan dari pihak Hotel Dolphin Untuk menginap di kamar 1408 dengan alasan yang tidak begitu jelas 1408 please That room is unavailable sir Mike mulai melakukan research Dia mencari segala macam sejarah yang terjadi di Hotel Dolphin Khususnya di kamar bernomor 1408 Dia mendapat segala macam info Disana pernah ada orang yang lompat dari jendela dengan alasan yang tidak begitu jelas Ada orang yang menggorok tenggorokannya sendiri lalu dia jahit kembali Ada orang yang meninggal hanya karena tenggelam di makanan supnya Jadi orang ini menaruh kepalanya di sup sampai tidak bisa bernafas lalu meninggal Dan banyak hal-hal aneh lainnya Publisher Mike yang bernama Sam menyewakan Mike seorang pengacara Untuk membantunya menyewa kamar Hotel Dolphin yang bernomor 1408 Jadi pengacara ini memakai undang-undang sivil sebagai senjatanya Dimana adanya diskriminasi terhadap Mike sehingga tidak diperbolehkan menyewa kamar bernomor 1408 Jika hotel ini tetap tidak memperbolehkan Mike menyewa kamar bernomor 1408 Hotel ini akan dituntut karena melakukan diskriminasi Besok malam Mike sampai di Hotel Dolphin Dia bertemu dengan pengurus hotel ini bernama Gerald Olin Olin menawarkan Mike kamar yang lebih bagus Menawarkan pelayanan yang sudah diupgrade Tetapi tetap saja Mike ingin kamar bernomor 1408 Maka dari itu Olin mengajak Mike ke kantornya untuk melakukan perbincangan personal Olin mengatakan tidak ada satupun orang yang berhasil bertahan selama satu jam Ketika menginap di kamar bernomor 1408 Menurut Mike ini hanyalah gimmick Mike tahu bahwa Hotel Dolphin menjual nilai mistiknya Supaya banyak orang berkunjung Menurut Mike kamar bernomor 1408 hanyalah kamar biasa Bukan kamar yang orang-orang menyebutkannya sebagai dalam tanda kutip Angker Olin mengatakan bahwa keprihatinan dia bukan tentang kamar bernomor 1408 Keprihatinan dia bukan Mike Tetapi yang menjadi keprihatinan dia yaitu nanti akan ada kekacauan Dan Olin tidak mau membereskan kekacauan tersebut Selama Olin bekerja sudah ada 4 orang yang meninggal di kamar 1408 Jika ditelusuri dari tahun hotel ini dibangun yaitu tahun 1880 Sudah ada sekitar 56 kematian di kamar 1408 7 orang melompat dari jendela 4 orang overdosis 5 orang melakukan penggantungan 3 orang dimutilasi 2 orang dicekik Dan 22 sisanya mati karena tidak wajar Ada yang mati karena serangan jantung Ada yang mati karena terkena struk Bahkan sampai tenggelam Orang yang tenggelam ini menaruh kepalanya di sup sampai tidak bisa bernafas Lalu meninggal Walaupun sudah diceritakan semua itu Mike masih tetap ingin menginap satu malam di kamar bernomor 1408 Olin pun memberikan berkas yang berisi semua foto-foto korban yang terjadi di kamar bernomor 1408 Korban pertama bernama Kevin O'Malley Penjual mesin jahit Meninggal pada tahun 1912 Karena menggorok lehernya sendiri Lalu mencoba untuk menjahit lehernya kembali Sampai darahnya habis Tetap saja walaupun sudah diberikan foto-foto sadis korban dari kamar bernomor 1408 Mike memaksa untuk menginap satu malam di kamar bernomor 1408 Dia tidak percaya bahwa semua korban ini mati dengan cara mistis Pasti ada penjelasan logisnya Karena sudah capek memberitahu Mike Olin terpaksa harus mengambil kunci kamar bernomor 1408 Lalu mengantarkan Mike ke kamarnya Yang menjadi pertanyaan Kenapa tidak ditutup saja kamar bernomor 1408 Karena Hotel Dolphin tidak ingin orang-orang mengira bahwa hotel ini bermasalah Pertanyaan kedua Apakah kamar bernomor 1408 berantakan dan tidak dilayani? Jawabannya tidak Hotel Dolphin membersihkan kamar tersebut setiap sebulan sekali Jadi para pelayan hanya membersihkan kamar tersebut selama 10 menit Jika lebih dari 10 menit mereka takut akan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan Olin bercerita waktu itu pernah ada satu pelayan membersihkan kamar bernomor 1408 Lebih dari 10 menit Karena terjebak di kamar mandi Keluar-keluar pelayan tersebut sudah buta Tidak bisa melihat Jadi pelayan ini mengambil sepasang gunting lalu mencungkil kedua matanya secara paksa Sampai sekarang tidak ada yang tahu kenapa pelayan tersebut melakukan hal semacam itu Olin hanya mengantarkan Mike sampai di lift atas Olin memperingati Mike sekali lagi Tetapi tetap saja pikiran Mike tidak berubah Mike sampai di kamar bernomor 1408 Terlihat kamar tersebut seperti kamar hotel normal biasa lainnya Di sana ada sofa, ada lemari antik Ding-ding dilapisi dengan kertas bergambar bunga Karpet biasa tetapi ada sedikit noda di sana Ada sebuah lukisan kapal yang sedang berlayar di tengah laut Terus ada sebuah lukisan seorang wanita tua sedang membacakan cerita ke anak-anak Dan terakhir ada lukisan para bangsawan Inggris sedang menunggangi kuda 10 menit pertama semuanya normal Tidak ada kejadian aneh ataupun hal-hal mistis yang Mike tidak percaya Setelah 10 menit hal-hal aneh mulai sedikit kejadian Pertama tiba-tiba alarm berbunyi memainkan sebuah lagu romantis Di bantal kasur tiba-tiba ada dua coklat Aneh padahal awalnya Mike tidak melihat ada dua coklat disitu Mike mengira ada orang lain di kamarnya Maka dari itu dia mulai menggeledak kamarnya untuk mengecek apakah ada orang lain atau tidak Mike mengecek kamar mandi dan dia melihat gulungan tisu kembali seperti baru Padahal awalnya dia baru saja mengambil sehelai tisu tersebut Mike sudah menggeledak semuanya dan terlihat tidak ada orang disana kecuali dia Mike kepanasan karena termostat di kamar dia rusak Jadi termostat itu adalah sirkulasi pendingin ruangan Karena rusak Mike menelepon pelayan untuk mengirim teknisi untuk memperbaiki termostat yang ada di kamarnya Mike mematikan lampu dan dia mulai mengecek noda-noda yang ada disana dengan menggunakan lampu ultraviolet Setelah dicek terlihat banyak sekali noda di berbagai tempat Noda tersebut merupakan noda bekas orang yang sudah mati di kamar bernomor 1408 Setelah mengecek noda tersebut Mike mengalami poltergeist pertamanya selama berkarir menjadi reviewer hotel angker Dia melihat lukisan kapal yang sedang berlayar di tengah laut tiba-tiba tergeser Datang teknisi termostat Teknisi ini tidak mau masuk ke dalam karena dia pernah mendengar hal-hal aneh pernah terjadi disini Maka dari itu teknisi hanya akan menginstruksikan Mike untuk memperbaiki termostatnya Setelah itu teknisi ini tanpa banyak basa-basi langsung pergi Karena tidak mau berhubungan dengan hal-hal mistis yang sudah terjadi di kamar bernomor 1408 Ketika sedang asik minum alarm berbunyi lagi Anehnya kali ini alarm tersebut menghitung mundur waktu 60 menit atau 1 jam Mike mulai teringat perkataan Olin Tidak ada satupun orang yang bertahan lebih dari 1 jam di kamar ini Tiba-tiba Mike mulai kehilangan pendengarannya Dia benar-benar tidak bisa mendengar hal di sekitarnya Mike melihat keluar jendela dan dia tidak bisa mendengar satupun bunyi Jendela tertutup sendiri lalu tangan Mike terjepit Setelah itu pendengaran Mike kembali berfungsi tetapi sayangnya Sekarang dia mengalami pendarahan di tangannya karena terjepit jendela Mike mencuci tangannya di wastafel dan seketika airnya berubah menjadi sangat panas Alarm kembali berbunyi dan karena kesal Mike mencabut alarm tersebut dari stop kontak Tetapi anehnya masih menyala Ada telepon berbunyi tetapi ketika diangkat tidak ada orang yang menjawab Mike menyerah dan dia ingin pergi dari kamar ini Tetapi ketika ingin keluar pintunya rusak dan tidak bisa dibuka Mike sudah teriak meminta tolong tetapi tidak ada satupun orang yang merespon Mike teriak ke jendela untuk meminta tolong kepada orang di gedung sebelah Dan ternyata orang tersebut merupakan refleksinya sendiri Mike diserang oleh orang misterius tetapi ternyata orang tersebut sebenarnya tidak nyata Mike melemparkan barang ke jalanan lewat jendela tetapi terlihat barang yang dia lempar Menghilang seakan barang tersebut pindah ke dimensi lain Mike mulai kehilangan akalnya Mike berpikir bahwa dia berhalusinasi karena telah meminum alkohol Yang diberikan oleh Olin atau memakan coklat yang tiba-tiba berada di bantal kasur Halusinasinya makin parah TV disana memutarkan memori masa lalu milik Mike Waktu anaknya Mike yang bernama Kathy masih hidup Setelah itu Mike mulai mengimajinasikan para korban yang sudah meninggal di kamar ini Mike meminta bantuan dengan berteriak ke kamar sebelah Tetapi tetap saja hal tersebut tidak membantu sama sekali Di kamar mandi Mike melihat ayahnya berada di kursi roda Sangat aneh karena sebenarnya ayahnya berada di panti jompo Mike mulai berpikir bahwa semua ini hanyalah mimpi Tetapi kalau mimpi kenapa Mike tidak ingat kapan terakhir kali dia tidur Mike ingat semua kejadian di masa lalu Tetapi kenapa dia tidak ingat kapan terakhir kali dia tidur Mike melihat tembok kamarnya retak Seakan tembok tersebut akan meledak dipenuhi dengan darah Mike mulai berpikir rasional Dia mempunyai satu ide supaya bisa keluar dari sana Dia keluar lewat jendela Lalu berjalan selangkah demi selangkah lewat pinggir Pergi ke kamar tetangganya Yaitu kamar sebelah berarti kamar bernomor 1409 Dan ya dia berhasil keluar tetapi ini yang terjadi Percobaan tersebut gagal Mike tidak melihat jendela di sebelah bertanda tidak ada kamar lain Ketika melihat map, mapnya berubah Disitu terlihat Mike hanya seorang diri di hotel ini Tidak ada kamar lain Ketika melihat jendela ataupun mengintip pintu yang ada hanyalah tembok bata Mike melihat dirinya waktu dimana dia bersama dengan istrinya berargumen soal Kathy Jadi ternyata Kathy meninggal karena kanker Mike berkata kepada istrinya yaitu Lily Tuhan macam apa yang melakukan hal seperti ini kepada seorang gadis kecil Inilah alasan kenapa Mike tidak percaya dengan Tuhan Karena ketika gadis kecilnya mengidap kanker Tuhan tidak menyembuhkannya Mike menelepon Lily lewat laptopnya Walaupun sinyal tidak begitu bagus Mike bisa menelepon Lily Mike memberitahu Lily bahwa dia terjebak di tempat aneh Mike menyuruh Lily untuk mengirim polisi ke hotel Dolphin Karena ada sesuatu yang mencoba untuk membunuhnya Tiba-tiba air sprinkler yang ada di atas menyala Membuat laptop milik Mike mati Sehingga Mike dan Lily tidak bisa berkomunikasi lagi Mike mencopoti sprinkler tersebut Supaya tidak ada lagi air yang keluar Setelah itu Mike mulai curiga Dengan apa yang ada di dalam saluran udara Maka dari itu dia masuk ke dalam saluran udara tersebut Di sana tidak ada jalan keluar Yang ada hanyalah kecowa Mayat hidup dan sedikit memori menyedihkan milik Mike Mike berhasil keluar dari saluran udara tersebut Lalu dia membuka kulkas untuk mengambil alkohol Ketika membuka kulkas Kulkas tersebut malah menampilkan Olin Mike pun berteriak dan marah-marah Dia meminta Olin untuk mengeluarkannya dari sini Dan ternyata lagi-lagi Mike hanya berhalusinasi Mike mulai teringat masa-masa terakhir dia bersama dengan Kathy Gadis kecilnya Untuk menenangkan Kathy Mike sampai berpura-pura Bahwa dia percaya kepada Tuhan Mike mendapat facts Dan yang keluar adalah baju yang terakhir kali Kathy pakai Tiba-tiba suhu berubah menjadi minus 5 derajat Seakan suhu di sana Sama persis dengan suhu di Antartika Berarti dingin sekali Mike mulai kedinginan Dia memanaskan dirinya dengan membakar semua berkas yang diberikan oleh Olin Berkas-berkas yang berisi foto-foto korban dari kamar Bernomor 1408 Tiba-tiba ada telepon dan ternyata itu adalah Lily Lily berkata bahwa polisi sekarang berada di hotel Lily mengatakan bahwa polisi sudah masuk ke kamar 1408 Dan mereka tidak melihat Satupun orang di sana Tiba-tiba kamar mengalami gempa Dan yang tadinya kamar tersebut bersalju Berubah menjadi berair Seakan Mike berada di tengah lautan Mike tenggelam lalu pingsan Dan bangun-bangun Mike berada di pinggir pantai Tempat biasa di mana dia melakukan surfing Semua ini seakan-akan sudah terjadi Seakan-akan Mike kembali ke masa lalu Mike terbangun di rumah sakit Di sana dia melihat Lily Katanya Mike terbentur ketika melakukan surfing Karena itu pingsan Dan berakhirlah di rumah sakit Mike pun bercerita bahwa tadinya dia berada di New York Di sebuah hotel aneh bernama Hotel Dolphin Di sana dia sekarat seakan-akan mau mati Mike pun melupakan semua itu dan mencoba untuk menjalani hidupnya kembali seperti normal Setelah sekian lama berpisah Mike dan Lily mulai kencan lagi Mike berpisah dengan Lily karena setiap kali Mike melihat wajah Lily Dia selalu teringat oleh anaknya yaitu Kathy Mike pergi ke kantor pos untuk mengambil surat miliknya Di sana dia mengalami deja vu Orang di sana menanyakan pertanyaan yang sama persis seperti kemarin Mike mengecek suratnya dan dia tidak menemukan surat tentang Dolphin Hotel Aneh padahal kemarin baru saja dia buka Mike memutuskan untuk menulis semua kejadian yang dia alami selama menginap satu malam di Dolphin Hotel Singkatnya Mike selesai menulis Sebelum pergi ke kantor pos untuk mengirim hasil penulisannya ke publisher Mike menjenguk ayahnya yang ada di panti jompo Mike menangis karena akhirnya ayahnya mengingat bahwa Mike merupakan anaknya Karena sebelum itu setiap kali menjenguk ayahnya tidak tahu kalau sebenarnya Mike merupakan anaknya Setelah menjenguk Mike pergi ke kantor pos untuk mengirim hasil penulisannya ke publisher Ketika sampai kantor pos terkejutnya ini yang terjadi Mike kembali terjebak di kamar bernomor 1408 Mike sangat marah karena dia kira dia sudah bebas Mike membuka pintu misterius dan terlihat sebuah roh jahat masuk ke dalam diri Mike secara tiba-tiba Ajaibnya Katie muncul dan disitu Mike perasaannya bercampur aduk ketika melihat gadis kecilnya Mike pun memeluk Katie Mike berkata bahwa dia akan selalu mencintai Katie apapun kondisinya Di tengah pelukannya Katie meninggal secara seketika Dia berubah menjadi fosil-fosil yang terlihat sudah terbakar Tentu Mike sangat amat marah dipermainkan seperti itu Mike ditawarkan untuk membunuh dirinya saja atau tinggal di kamar ini seumur hidupnya Mike mulai berpikir bagaimana caranya mengakhiri ini Mike mempunyai satu ide dan mungkin ide ini merupakan satu-satunya cara supaya dia tidak kalah ataupun tidak menang Mike membuat bom lotof dari minuman alkohol Lalu dia memutuskan untuk membakar kamar ini sampai habis Setelah itu Mike menyalakan dan menghisap rokoknya yang selalu dia bawa Karena kebakaran tersebut, Mike meninggal dunia Kamar bernomor 1408 terbakar hangus sehingga sekarang tidak beroperasi lagi Olin bertemu dengan Lily setelah pemakamannya Mike Olin memberikan semua barang milik Mike yang ada di kamar bernomor 1408 Lily menolak karena barang-barang tersebut malah akan membuat dia lebih sedih Karena nantinya akan teringat terus oleh Mike Karena itu Olin membawa barang-barang milik Mike Dia penasaran sehingga mencoba untuk mendengarkan sedikit apa yang Mike katakan di rekaman suara miliknya Dan setelah mendengarkan isi dari perekam suara tersebut Olin sekilas melihat Mike di kaca spion Sekian untuk video kali ini Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe Sekali lagi terima kasih guys Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih